Ketika kita salah memasukkan kata sandi, maka akan terjadi seperti ini. Di sini ada keterangan, sandi salah. Coba lagi atau klik lupa sandi untuk mereset kata sandi. Namun ternyata, setelah kita memilih lupa kata sandi, di sini kita diarahkan ke halaman tidak dapat memproses login Anda. Maka, jika berhasil, kita akan langsung diarahkan ke halaman pembuatan sandi baru. Di sini kita tinggal membuat sandi baru yang bisa kita gunakan untuk login ke akun kita. Assalamualaikum Wr. Wb. Kali ini akan berbagi tutup hari terbaru di 2024 untuk cara memulihkan akun Google yang lupa kata sandi dan tidak ada nomor HP serta email pemulihan. Untuk melakukan proses pemulihan akun Google yang lupa kata sandi dan tidak ada nomor HP pemulihan dan email pemulihan, dan kita diwajibkan menggunakan aplikasi Google. Kita jangan menggunakan aplikasi browser apapun, tapi kita gunakan saja aplikasi Google bawaan dari perangkat HP Android kita. Untuk langkah pertama, kita buka saja aplikasi Google di perangkat HP Android kita. Kemudian setelah kita membuka aplikasi Google, kita klik saja icon profile yang berada di bagian pojok kanan atas. Kemudian setelah muncul jendela menu baru, kita klik saja icon lingkaran atau icon berikutnya. Untuk iconnya, di situ ada segitiga ke arah bawah dan di dalam lingkaran. Kita klik saja untuk icon tersebut. Setelah kita mengklik untuk icon tersebut, untuk langkah berikutnya, kita scroll ke bawah. Kemudian kita pilih menu tambahkan akun lainnya. Kemudian pada halaman tambahkan akun, di sini kita pilih Google. Jika kita disuruh untuk memverifikasi untuk kunci layar HP kita, di sini kita tinggal masukkan saja kunci layar HP kita. Kemudian yang berikutnya, maka akan muncul halaman memeriksa info. Di sini kita tinggal tunggu saja prosesnya. Setelah kita berada di halaman login dari akun Google, kita masukkan saja untuk akun Google yang sedang lupa kata sandi. Di sini kita tuliskan saja untuk akun Google tersebut. Kemudian kita klik tombol selanjutnya. Pada halaman masukkan kata sandi, di sini kita jangan terlebih dahulu klik lupa sandi. Namun kita isikan saja sandi yang kita ingat. Jika kita masih ingat untuk sandi lama kita, di sini kita isikan sandi lama kita. Namun jika ternyata kita tidak ingat sama sekali, di sini kita masukkan saja sandi asal atau sandi sembarang. Kemudian untuk melanjutkan, di sini kita tinggal klik saja tombol selanjutnya. Maka yang berikutnya, di sini akan ada notif sandi salah. Coba lagi atau klik lupa sandi untuk meriset. Setelah ada notif dengan tulisan merah seperti yang saya sebutkan tadi, kita tinggal klik saja tombol lupa sandi. Namun jika ternyata setelah kita klik lupa sandi, kita diarahkan ke halaman tidak dapat memproses login Anda. Kita klik saja tombol kembali hingga ke halaman login akun Google. Kemudian setelah kita berada di halaman login akun Google, untuk langkah berikutnya, kita minimis halaman tersebut dan kita buka menu setelan pada perangkat HP Android kita. Kemudian pada menu setelan atau pengaturan, kita cari menu koneksi dan berbagi. Pada menu koneksi dan berbagi, kita pilih DNS pribadi. Kemudian setelah kita memilih DNS pribadi, di sini kita perhatikan sebelumnya adalah menggunakan setelan otomatis. Kita ubah ke nama host penyedia DNS pribadi. Dan pada kotak DNS di sini, kita tuliskan saja DNS.google. Dan yang berikutnya, kita tinggal klik tombol simpan. Setelah di bawah tulisan DNS pribadi, ada keterangan DNS.google. Kita kembali ke halaman login akun Google yang tadi. Kita kembali ke halaman login akun Google yang tadi. Kemudian tinggal klik tombol selanjutnya. Pada halaman, masukkan kata Santi di sini, kita isikan saja Santi Sembarang. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian setelah muncul notif tulisan merah, Santi Salah, kita klik tulisan Lupa Santi. Namun jika ternyata setelah kita klik Lupa Santi, lagi-lagi kita derahkan ke halaman tidak dapat memproses login Anda. Untuk langkah berikutnya, kita buka kembali setelan perangkat HP Android kita. Kemudian pada halaman setelan perangkat HP Android kita, kita pilih koneksi dan berbagi. Kemudian kita pilih lagi menu DNS pribadi. Pada menu DNS pribadi, di sini kita matikan terlebih dahulu untuk DNS pribadinya. Di situ ada tiga opsi, opsi mati, opsi otomatis, dan opsi nama host penyedia DNS pribadi. Di sini kita pilih matikan terlebih dahulu. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Kemudian setelah kita menyimpan untuk setelan tersebut, di sini kita perhatikan bagian DNS pribadi. Jika sudah ada tulisan mati, kita klik kembali atau kita pilih kembali untuk DNS pribadi. Dan yang berikutnya, kita tinggal kembalikan ke bagian nama host penyedia DNS pribadi. Kemudian bagian kotak, kita pastikan tulisannya DNS titik Google dan kita tinggal klik tombol simpan. Setelah setelan tersimpan, untuk langkah berikutnya, kita buka kembali halaman login akun Google. Kemudian kita lakukan proses seperti proses sebelumnya. Di sini kita klik selanjutnya. Kemudian kita isikan santai asal tersebut. Kita klik selanjutnya. Setelah muncul notif tulisan merah, santai salah, kita klik lupa sandi. Maka jika berhasil, kita akan langsung diarahkan ke halaman pembuatan sandi baru. Di sini kita tinggal membuat sandi baru yang bisa kita gunakan untuk login ke akun kita. Jika ternyata pada tahap ini kalian masih diarahkan ke halaman tidak dapat memproses login Anda, kalian diamkan akun ini terlebih dahulu. Kalian coba keesokan harinya. Kalian coba keesokan harinya dengan proses-proses seperti yang tadi saya praktekan. Demikianlah tutorial cara memulihkan akun Google yang lupa sandi. Tidak ada nomor pemulihan dan tidak ada email pemulihan. Untuk kedepan juga saya akan bahas kembali untuk permasalahan akun Google yang lupa sandi dan untuk email pemulihannya sudah tidak aktif atau perangkat lama sudah tidak tersedia. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!